Malam ini, aku terbangun dengan sangat kaget Entah apa yang ada di benakku Aku tidak sedang memikirkan apa-apa Apakah aku bermimpi? Tapi aku tak merasakan bahwa aku sedang bermimpi Namun perasaan tidak enak ini tetap menyelumutiku Kucoba untuk berpikir tentang hal apapun yang menurutku positif Agar dapat menangkan diriku sejenak atas perasaan tidak enak ini Kulihat jam di sebelah kanan tempat tidurku Oh, ternyata sudah setengah sembilan malam Terlalu lama aku tertidur setelah pulang kerja pukul 4 sore tadi Setelah beberapa menit terbangun Aku tidak menyadari bahwa ada yang memperhatikanku dari luar pintu kamarku Ya, dia istriku yang paling kucintai Dia tersenyum menatapku Dia pun menghampiriku dan berkata Sayang, aku tahu kamu hari ini sangat lelah Aku sudah menyiapkan air hangat di kamar mandi Mandilah dulu Agar dirimu terlihat segar kembali Aku juga akan membuatkan teh hangat untukmu Aku pun membalas jawabannya dengan senyuman Dan berkata Iya, terima kasih sayang Aku pergi mandi dulu Ngomong-ngomong Kau pulang cepat hari ini Apa sedang tidak banyak tugas di kerjaan Dan istriku pun hanya membalas dengan senyuman Oke, aku tidak akan memikirkan hal-hal aneh Mungkin memang benar Tidak sedang banyak pekerjaan Ataupun tugas di tempat dia sebekerja Aku pun bergegas untuk mandi Air yang dia sediakan pun sungguh benar-benar hangat Setelah aku selesai mandi Aku pun bergegas kembali ke kamar Tampak di meja keluarga telah disiapkannya Secangkirte Ya, Secangkirte yang sudah dijanjikan tadi Aku bergegas menuju kamar untuk mengenakan pakaian Dan setelah semua selesai Aku menuju meja ruang keluarga Aku tersenyum Dia selalu mengerti apa yang aku mau Namun Aku terdiam sejenak Rumahku terasa sunyi Kemana istriku tadi? Oh, mungkin dia sedang di dapur Aku pun menyusul Namun Setelah aku disana Tidak ada siapapun Aku mencoba untuk berpikir Positif Oh, mungkin aku tidak melihat dia saat aku Pergi Menuju ke ulang keluarga tadi Mungkin dia sedang di kamar saat ini Tak lama setelah itu Aku mendengar suara Ketukan pintu yang muncul di depan rumah Aku pun bergegas menuju pintu Dan mengunggalkan pintu itu Setelah terbuka Aku terdiam sejenak Memandangi seseorang yang ada di depanku Masih menggunakan baju kerja Dan terlihat sangat lelah Dari wajahnya Seseorang itu berkata kepadaku Sayang Maaf hari ini aku pulang telat Karena sepulang kerja Aku langsung ke rumah ibu Aku hanya mengangguk Dan berkata Iya Asap yang dia katakan Terima kasih 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 Terima kasih